Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana menginput atau memasukkan sertifikat hak cipta kita ke dalam profil autor sinta kita nah baik langsung saja saya akan praktekkan nah yang pertama kita harus login dulu ke dalam akun sinta kita nah tampilan sinta user login seperti ini tapi bagi kawan-kawan sekalian yang bertanya-tanya linknya yang mana oke saya akan mulai dari google misalnya kita ketikan saja disini ya saya cuma mengetik sinta kemudian kita enter nah maka kita memilih yang urutan pertama sinta science and technology index kita klik maka kita akan berada ke laman sinta yang terbaru ini pak versi 3 2.0 nah informasi tambang saja mungkin pada umumnya pengguna profil sinta sebagian besar yang kita masukkan ke dalam profil sinta kita itu adalah artikel-artikel yang pernah kita publikasikan di jurnal yang sudah terindeks di google schooler tentunya karena database sinta ini ya dari google schooler atau profil google schooler kita nah ternyata bukan artikel saja yang bisa kita input bahkan kita bisa memasukkan buku ber-ISBN kita video sebelumnya saya sudah buat tutorial tentang cara memasukkan buku ber-ISBN ke dalam akun sinta kita kali ini yang akan kita input adalah sertifikat hak kekayaan intelektual kita atau yang disebut dengan sertifikat hak cipta dan kita akan praktekan kita harus login dulu ya di menu bagian atas kita login nah saya akan coba login oke saya berhasil login ke akun sinta saya kemudian menu bagian atas kita mengklik my profile dan untuk memasukkan sertifikat hak cipta kita kita ke bagian menu sebelah kiri kita mengklik yang my sinta ya kemudian kita scroll ke bawah kita mengklik IPR nah ini ada booknya yang ingin memasukkan buku ber-ISBN yang di klik adalah books tapi yang kita praktekan adalah memasukkan hak cipta maka yang kita klik adalah IPRS kita klik nah ini masih kosong nih karena belum ada yang saya input nih oke cara untuk meng-inputnya kita mengklik add IPR yang sebelah kanan atas ini kita klik langkah pertama selanjutnya adalah kita mengisi nomor permohonan nah nomor permohonan ini ada di bagian sertifikat hak cipta kita contohnya yang ini nah ini ada nomor dan tanggal permohonan nomor ini yang kita isikan ya cukup nomor ini saja tanggalnya tidak perlu oke saya copy saya paste disini nah kalau misalnya nomor permohonan ini valid ketika kita mengklik cek IPR maka bagian kategori akan otomatis otomatis muncul kalau misalnya ini adalah hak cipta maka akan muncul hak cipta kalau ini adalah patent akan muncul patent kalau ini indikasi geografis kemudian merek merek dagang dan lain sebagainya atau rahasia dagang nah itu karena itu produk-produk hak atas kekayaan intelektual maka itu akan muncul secara otomatis kemudian tahun permohonannya juga akan muncul pemegang patentnya atau hak cipta juga akan muncul dan lain sebagainya nah kita akan coba saya akan cek mudah-mudahan ini tidak hoax dan valid nomor permohonannya saya klik nah maka muncul bagian kategori otomatis ini adalah hak cipta tahun permohonannya ada pemegang patentnya ada inventornya juga ada kemudian judulnya ada status pencipta kemudian nomor publikasi dan semuanya terisi secara otomatis selanjutnya kita tinggal mengklik claim beres kan kita tinggal mengisi nomor permohonan maka semua identitas otomatis muncul selanjutnya kita klik claim dan berhasil kita input dan seperti ini tutorial saya tentang bagaimana memasukkan sertifikat hak cipta yang pernah kita hasilkan ke dalam profil semoga konten saya kali ini informatif dan saya sangat berterima kasih bagi kawan-kawan sekalian yang telah berkenan menonton sampai detik ini sebelum saya akhiri bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan youtube channel kreatif berkarya saya pribadi sangat berterima kasih jika berkenan untuk men-subscribe youtube channel kreatif berkarya ini dan jika dianggap video ini bermanfaat dan perlu di-share silahkan di-share dan kalau berkenan mohon di-like, di-comment dan terutama adalah subscribe karena itu sangat memotivasi kami untuk membuat video-video tutorial menarik lainnya oke sampai jumpa di tutorial kami berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh